Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini tanggal 20 Juli, judul Renungan Kita, Daun Hidup. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat inti Renungan Pagi Kita hari ini diambil dari Kitab Yesaya Pasal 64 Ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ketika sebagian dari kalian yang mendengarkan Renungan ini, perjalanan kita hari ini akan tiba di pertengahan musim panas. Bagi sebagian dari kalian, akan berada di tengah-tengah musim dingin. Tergantung pada bagian dunia mana kalian tinggal. Hari ini bagaimanapun, saya ingin berbicara tentang musim gugur. Musim gugur adalah waktu favorit saya dalam tahun. Ayat hari ini berbicara tentang apa yang terjadi pada daun-daun di musim gugur. Ayat itu mengatakan mereka mengerut. Hal yang buruk tentang ayat hari ini adalah bahwa kita seperti daun-daun yang mengerut. Maksudnya ialah bahwa dosa telah menggenggam kita. Apa yang dapat kita lakukan? Anak-anak, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menyerahkan diri kita kepada Yesus. Dia adalah dokter pohon yang agung. Dia dapat mengubah kehidupan kita yang mengerut menjadi kehidupan yang memberkati orang lain. Dia dapat menjaga kita dari tertiup oleh dosa. Mintalah Yesus untuk masuk ke dalam hatimu sekali lagi hari ini, atau bahkan mungkin untuk pertama kalinya. Dia akan membuatmu menjadi sebuah pohon yang hijau dan indah, memberkati orang lain dan menghormatinya sepanjang tahun. Anak-anak, demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat menyerahkan diri kami kepada Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!